Oke guys, ya jadi buat para suami nih, ya kalau istrinya mau lahiran, lu harus tau itu isi tasnya apaan aja Ntar jangan kayak gue, diminta ini gue bingung isinya dimana, ini tasnya ada tiga Kalau lu buka semua berantakan lah, itulah laki-laki Jadi lu harus tau nih, misal ya lu liat aja di google apa yang harus dibawa Tapi kan biasanya kalau persalinan itu kan, kalau emang di rumah sakit atau di puskesmas kan biasanya Ada tuh barangan harus dibawa Ya misalnya popok berapa, pampers berapa, perlu topi apa enggak, ya lu liat-liat aja di google dah Ya terus kain panjang berapa, bawa kendi apa enggak, terus lu naronya dimana Pokoknya karena ntar kalau bini lu udah di impus, ya no udah di impus Lu bingung ntar kalau bidannya nanya atau gak dokternya nanya, pak ini tolong ngambilin Kalau lu ubak-ubak lu bongkar disini semua, waduh berantakan bro Jangan lupa juga surat-surat yang penting ya, kayak kalau pakai BPJS, kartu BPJS, kartu keluarga dan lain-lain Tisu basah, ini kan kalau tas begini kan emaknya doang yang tau karena dia yang beresin Nah ini salahnya gue juga, kagak tau alat-alat ada dimana Tuh, tisu basah disini Ya ternyata nih, untung udah dinama-namain ya, jadi kalau ngambil-ngambil barang, kita kagak bingung nih guys Tuh, ya untung bini gue udah nama-namain, coba kalau ditaruh berantakan semua Ya bisa-bisa gue adul-adul semua Kalau diadul-adul ntar pas dicari lagi berantakan lecek semua Ya kali bayinya lecek semua pakai pakaiannya, ngakak, ngakak Ya, nah tuh Ya, jadi harus tau isinya Ya, ini juga nih ada tisu kering, ya baju si ibunya Gitu, jadi harus tau guys Ya Mohon doanya ya guys, ini mau Apa namanya, rencana SC sore ini Oke, itu aja sih Ya, udah dipasang infus, lain-lain Ya pokoknya semoga lancar Selamat ibu dan bayinya Sekian videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh